Halo semuanya update, kematian adalah rahasia Tuhan. Kepergian seseorang bisa sangat mendadak seperti halnya sederet artis berikut ini. Sejumlah publik figur berikut menghembuskan nafas terakhirnya saat masih menjalani proses syuting. Penyebabnya pun beragam, sebagian karena sakit sementara lainnya karena kecelakaan di lokasi pengambilan gambar. Dikutip dari Sora.com, berikut adalah sederet artis yang meninggal dunia saat proses syuting. Marilyn Monroe ditemukan tewas di rumahnya pada tanggal 5 Agustus 1962. Ia meninggal karena overdosis barbiturat. Saat itu, artis cantik ini masih menjalani syuting film Something's Got to Give. Nah, film tersebut rilis di tahun 2001. Philip Seymour Hoffman Philip Seymour Hoffman meninggal pada Februari 2014 karena overdosis heroin. Ia ditemukan telah terbujur kaku di kamar hotel di Manhattan. Padahal dirinya masih menjalani syuting film The Hunger Games Smoking Jay. Headledger Saat menjalani syuting film The Imaginarium of Dr. Parnasus, Headledger pingsan di lokasi syuting. Pada akhirnya, ia meninggal secara tragis pada Januari 2008 karena overdosis obat di apartemennya beberapa bulan sebelum film itu dirilis. John Reeder Saat dirinya masih dalam keadaan sakit, John Reeder masih memaksakan diri untuk melanjutkan syuting Ex Simple Rules for Dating My Teenage Daughter. Ia pun ambruk di lokasi syuting dan akhirnya meninggal. Bruce Lee Bruce Lee saat menjadi daber untuk film The Game of Death, ditemukan tidak sadarkan diri. Setelah dilarikan di rumah sakit, ternyata nih aktor yang jago bela diri ini mengalami pembengkakan di otak. Pada akhirnya, ia meninggal di usia 33 tahun. Brandon Lee Nasib sama juga menimpa anak dari Bruce Lee, Brandon Lee. Ia meninggal di lokasi syuting film The Crow. Ia meninggal lantaran kecelakaan syuting. Dirinya tertembak oleh lawan mainnya yang mengira bahwa pistol yang digunakan tidak berisi peluru. Paul Walker Kepergian Paul Walker tampaknya menjadi duka bagi dunia. Ia meninggal karena kecelakaan mobil. Mobil yang ditumpanginya menabrak tiang, listrik dan juga pohon. Padahal saat itu, dirinya masih menjalani syuting film Vice and Various. John Eric Hexam Hal yang serupa dialami oleh John Eric Hexam. Ia tewas saat masih menjalani syuting CBS Adventure Series Cover Up. Bisa dikatakan ia tewas karena ulahnya sendiri. Saat jadah syuting, dirinya bermain-main bersama kru dengan pistol. Tidak disangka, pistol tersebut ternyata berisi peluru. Timah panas pun menyebabkan dia pendarahan hebat dan berujung pada kematian. Ida Kusuma Artis Indonesia pun ada yang pernah mengalaminya. Ia adalah Ida Kusuma. Artis senior ini meninggal saat masih menjalani syuting sinetron Cinta Fitri. Diduga Ida Kusuma mengalami serangan jantung. Nah itulah tadi sederet artis yang meninggal dunia saat syuting. Semoga informasi tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Untuk terus berhati-hati dalam melakukan setiap pekerjaan. Terima kasih ya Sobat Update. Sampai jumpa lagi.